musik 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 baik-baik lagi sama gue Aldi Rais di channel Velok Telang Kau dan Terupdate apalagi yang hubungan di Hysterwil kali ini gue lagi menuju ke Honda Union Serpong nah kita hari ini mau trial ngidupin si Cici Honda City HB dan kali ini gue gak sendiri, gue bareng sama kembali lagi bersama saya siapa sih anda? si tukang kenal asik jadi sekarang tukang velok jalan sama tukang kenalpon ya oke sekarang kita lihat sama Pak Aldo karena sekalian lagi ada ntar juga mau masangin mufflernya ya kemarin teman-teman kita pinjem dulu bentar lu penasaran gak dok? maksudnya kalo misalkan diakit mesin sama Honda, maksudnya nyalanya langsung ya maksudnya langsung langsung nyala, maksudnya gak pake isu kan dia hukuman walnya punya tuh iya bener juga ya yaudah kalo kayak gitu sekarang kita otw dulu ke Honda Union Serpong dan kita liat saksikan sampe akhir jujur, ini gue belum tau beneran udah nyala apa belum cuman kemarin diinfo sama orang bengkel mas ini mesin kita udah mau bulet rencana mau nyalain terus gue bilang, mas sebelum jangan dinyalain dulu gue mau dateng soalnya gue mau dateng udah gitu juga nanti kita bakal sama si om botak iya udah tukang kenalpon iya udah tukang kenalpon tukang pelek tukang krimep iya soalnya turningan terakhirnya agak sempet ngaco dan sekarang kita mau ngembaliin ke turningan standarnya dulu bukan ngaco lebih tepatnya aloe XTI buat pertama kali mesin baru nyala oke oke, intinya turningannya tidak sesuai dengan kebutuhan nah, berhubung ini mau dinyalain dengan kondisi mesin yang bener-bener standar ting-ting, jadi kondisi ecu nya juga harus disesuaikan, disesuaikan itu berarti adalah kembali ke settingan ecu standar dari Honda nya oke, tunggu terus nah, sekarang kita udah sampe di Honda Union Serpong lagi nunggu pak Ronald dan depan gue sudah ada si THB baik merah si Cici kita udah ada anjay, udah penasaran dan kenalpotnya si Siti juga udah dateng tau nih si Valdo kenapa sih kenalpotnya dia ambil bingung gue juga iya sih kenalpotnya udah dateng dan ini dia cicinya udah selesai mesinnya juga udah kepasang ya, kita lihat baik-baik mesinnya udah kepasang nah, sekarang kita akan coba nyalain, tapi sebelum itu sekalian kita nyalain sekalian mau pasang kenalpot pertama terus, kedua mau sporing dulu karena settingan kaki-kakinya udah positif ini, sembernya kayaknya terus yang terakhir settingan ecu nya karena terakhir kan ecu nya ini di remap ya nah, karena ini mesinnya sudah kembali standar jadi gue sekarang juga mau di standarin kita sambil nunggu si Om Botak nih si race nya belum dateng-dateng nih kita tunggu dia sambil pokoknya hari ini gue bakal bawa Siti ini keluar tapi belum boleh keluar bengkel jadi kita bener-bener nyobain tester mesinnya udah nyala, udah bulet kita bawa jalan, oke? oke, sekarang ini udah dateng nih, yang kita tunggu-tunggu udah hampir 3 jam macet bro thank you Om Resia kita mau dateng kesini jadi gini Om Resia kan terakhir ini kan sudah di remap dan karena mesinnya sudah di kembalikan ke standar standar ting-ting nih kita juga butuh ecu nya harus standar oke 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 ini bukan remap kan Om Resia punya file nya gak? jadi bisa dibalikin ke standar lagi nah itu salah satu kelebihan kalau temen-temen main remap ya jadi kalau misalnya mobilnya kenapa-kenapa misalnya mau dijual atau mobilnya apa lagi terserah lah pokoknya nah itu intinya remap nya bisa dibalikin ke kondisi standar oke silahkan Om Resia waktu dan tempat gue kesilahkan ini dia orang pertama yang nyomong ini eh ada panco eh ponco panco aja lah jangan ponco kalau follower-follower dan subscribernya hahaha jadi kita colok dulu ya ada 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 kita nasabat nih jadi setelah oh ini ada Pak Ronald juga nah kita belum nyapanya Pak Ronald nih halo Pak Ronald halo Pak Aldi sekali lagi saya ucapin terima kasih banyak nih buat Pak Ronald nah berikut jajaran mekanik staff dan lain-lain di Honda Union Serpong nih saya cukup happy hari ini karena sudah bisa melihat mesinnya nyalanan hahaha siap terimakasih Pak Ali Pak abis ini kita cobain berarti ya siap karena kita balikin dulu abis ini baru kita coba balikin dulu remapan dan baru kita coba jalan siap oke mas om gue mau nanya juga nih ada yang bilang katanya kalau remapan mobil apa ecu standar mobil itu beda-beda kalau satu tahun biasanya sama sih kalau satu tahun satu produksi masih sama biasanya beda sama bisa beberapa tahun sama oh oke Matic sama Matic kan ada ID nya nih yang di bilang disini ID lu aslinya nih 62B N010 ya kan yaudah kalau gue punya backup-an N2B010 yang dari mobil lain itu masih sama masih sama tapi berarti jenisnya kalau Matic sama manual beda ga tuh? beda kalau yang Matic tuh N nya 50 bukan 50 oke untungnya ada 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 pakeные ini ya standar file nya si BMAX ada Oke kita tinggal tunggu abis ini kita coba bawa jalan thank you Lombak ntar udah beres mau ada yanglen baru kita churing lagi dari ya oke bisa diatur kalian yang punya khesbek bentar lagi pengaspal jangan ngelang sama Sony ih gue lihat lu aku kemarin Surfing mobil sampai Sony Kenceng gak deh? Itu juara satu Kalau drag kan ada hoki-hokiannya juga ya Hoki nya dia berarti bagus ya? Untung dia latihnya beberapa kali kan Terus dia ambil dua nomor Jadi satu bener-bener untuk gue suruh JS-in aja biar lo tau JS itu segitu Polenya segitu Terus dia latih lampu lah di pit kemaren Dia liat lampu terus pura-pura lepas kopling gitu Sampe perfect Berarti next nya kita Kita gabung, apa namanya? Speedcraft racing Speedcraft racing Boleh 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 Tapi Speedcraft racing belum ada di slalom ya? Belum Nanti soon to be ya Dia sih bisa loh Dia sih bisa loh Makanya nanti Dia agak bawa mobil apa bisa tuh Ntar kita ajakin Kita racunin Jadi jangan lurus doang Belok-belok Kanan-kiri Kasih balapannya pakai soal biar agak pusing dikit Iya Biar agak mikir gitu kan Pakai soal balapannya Karena kalau lurus itu Nggak mikir Tapi tetep harus konsentrasi Karena Ngelepas Apa namanya Pas start itu Bener-bener hal bersuai Power tentu di power-power gede konsen juga Jadi Serius? Power-power gila Masah dikit kan Oh banyak mana-mana Disclamer dikit banget Jangan meremehkan drag Iya Disclamer ya Gua tidak meremehkan drag Gini gua diserang Disclamer lagi Disclamer lagi Soalnya Speedcraft racing tuh Kalau bangun mobil Torsinya agak Seibu Newton meta Makanya bawahnya Mesti jago gitu Kalau kita mah yang kecil-kecil kayak gini Main kayak ecek-ecek kayak gini Tetep asa Intinya sih kalau misalnya semua Motorsport itu Pasti ada kelebihan dan kekurangan Ada Ada enaknya dimana Ada kesulitannya dimana tersendiri Pasti Lu mah mau gitu Ntar dibilangin gua ngeremehin drag race lagi Kakak ntar ahli Tapi emang gua tidak pernah meremehkan Apalagi misalnya gini contoh ya Tadi ajar deh Gua lupa Intinya memang Dia berbeda Berbeda Motorsportnya beda Agak Agak Ntar Gua takutnya nih Soalnya video kita Soalnya video kita ada yang pernah kepotong Terus dibilangnya gini-gini Padahal videonya sebenernya gak seperti itu Udah 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 Tidak Udah Kita coba keluar dulu, kita rasakan setelah kita ganti ke standar Oke Tadi kayak ada bunyi-bunyi ya? Oh belakang ya? Oke, kita harus berhenti dulu karena ada Apa aja? Bukan mesin? Apa keban ya? Tunggu, tunggu Tunggu, tunggu Kita coba lihat dulu Aduh Oke, tadi ada bunyi-bunyi agak sedikit kekhawatiran ternyata dari fender ya pak ya? Iya, bukan fender ya Inner fender nya, karena dik bawahnya nggak ada, nggak tahu juga tuh Akhirnya jadi nggak ngunci, tapi tadi udah langsung dateng timnya Pak Ronal untuk Sat-sat-sat pokoknya Kita coba lanjutkan lagi perjalanan Kita coba lanjutkan lagi perjalanan Kalau bisa jangan terlalu melebih ke batas kecepatan yang ditentukan sama pemerintahnya sebenarnya Kalau bukan di tol 80, kita ngikutin itu dulu Kalau nanti udah liat mesin rem minimal seribu kilo Ya kita bisa lah, karena bagi pergi manapun, besinnya kan baru ya? Iya Kita mesti mikirin apakah metalnya tuh udah bener-bener pas dudukannya Karena batas memuainya dia tuh butuh waktu itu agak lama Baru dia bener-bener patin untuk dipakai Kalau dari RPM, misalnya ada batasan yang ada Misalnya di ngerian gini nih, oh RPM nya maksimal 3 ribu atau gimana? Kalau batas RPM sebenarnya tidak terlalu ini ya Yang penting pas pengoperan giginya Misalkan dari gigi 2 ke 3, di RPM nya kita udah berasa udah layak pindah Suara mesin udah berubah, kita mesti pindah gigi kalau yang manual Yang penting kan otomatis pindah Ya Karena ini kebetulan manual Ya kita jangan terlalu maksa di bagian gasnya Oh berarti dari RPM nya nggak begitu ngaruh pak? Artinya nggak begitu ngaruh, ya kita jangan terlalu maksa ya Karena kalau RPM tinggi, kita belum pindah gigi, kita juga bisa merasakan sendiri ya Oh iya, berarti ada pengaruh gitu ya pak ya Cuman berapakah di RPM berapa ganti giginya itu sebenarnya lebih dirasakan dari suara mesin ya Betul Kalau suara mesin udah mulai ngederung segala macam Itu mungkin sekitar 2.500 ke atas ya pak ya Kalau bisa sih di bawah 3.000 ya Oh di bawah 3.000, oke Itu valid untuk mobil-mobil baru nggak sih pak? Misalnya kan contoh ini mobil baru tapi yang udah diganti mesinnya nih Kalau mobil baru misalnya kayak baru core dealer gitu pak Kalau mobil baru hitungannya kan sudah mungkin sudah ada pengerjaan di pabrik ya Sudah berbeda dengan yang notabene kita rakit Karena ada insiden atau ada pemengkaran itu sudah berbeda Kalau di pabrik kemungkinan dari pihak factory nya pun sudah ada test drive sendiri Aduh ada di QC sendiri Jadi nggak terlalu perlu ingin? Betul Ya internet nya mungkin berbeda dengan yang seperti dealer dengan factory sih Kalau untuk factory sendiri, kalau ada tips misalnya kayak teman-teman baru beli mobil gitu kan? Kalau untuk factory sendiri sebenernya Ya yang perlu dijaga Ya buat kecepatan aja sebenernya Tidak terlalu memaksakan kendaraan tersebut juga sebenernya Oh kurang lebih sama Kurang lebih sama cuman ya Berbeda cara bawa nya dengan mobil baru Yang dirakyat di pabrik dengan yang kita rakyat di bengkel Ya bergimanapun Robo dengan manusia pasti bermanfaat Ya 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 Kalau itu saya sepakat Oke Ini so far ini sudah jalan hampir sekitar 5 menit Nggak ada bunyi-bunyi aneh sih Tapi tetep abis ini belum bisa kita bawa mobilnya Karena memang nanti akan ada pengecekan lebih lanjut lagi sama Pak Ronald dan Tim Betul Baru terakhir ada pengecekan dari pihak HPM nya ya Pak? Betul Dari Sunter berarti Nah itu kalau kayak gitu Pak Mobilnya yang berangkat kesana apa? Gimana Pak? Nanti kita akan bersurat dulu ke HPM Ke order Sunter Apakah nanti mereka yang datang atau bisa kita bawa ke sana Oh berarti masih ada 2 kemungkinan Masih ada 2 kemungkinan Jadi kita bersurat dulu Setelah misalkan ada balasan Kalau unit dibawa ke sana Nanti kita akan bawa Oke Nah kalau misalnya unit dibawa ke sana Pak Itu dibawa jalan atau dipakein toy Pak? Biasanya Sebenarnya sekalian kita test drive sih sebenarnya Hmm Iya Ternyata dibawa jalan Dibawa jalan Iya lah Gini kan biar Semakin dipake jalan tuh biar ketahuan gitu loh Ada Bakal ada isu muncul baru apa enggak gitu kan Kalau misalnya Enggak kan dan di Alhamdulillah Sudah selesai Gue udah juga udah gak sabar untuk Bawa si Cici di jalan-jalannya Coba deh Kira-kira menurut kalian kalo Si Cici udah sembuh Kota mana yang perlu gue datemin pake Honda City Boleh komentar di bawah Oke Nah sekarang kita udah kembali lagi ke Honda Union So far sih Gak ada masalah ya Pak Gak ada masalah Cuman ya Seperti tadi gue bilang Ini masih belum bisa kita bawa Karena masih mau di Apa tuh namanya Final Final inspection dulu Oke Sekali lagi saya ucapin terima kasih banyak ya Farona Terlalu Terima kasih juga buat Temen-temen Honda Union Serpong yang lain nih Staffnya Farona Udah gitu Thank you nih Valdo Sama Om Reisha nih Udah bantuin ya Pokoknya tunggu lagi aja Berarti sekali lagi gue bikin video Siti itu berarti Tandanya Siti HB kita Alias si Cici udah kembali Ke rumah dan udah siap ngasbal Oke segini dulu video gue kali ini Gue Liria sendok diri Jangan lupa Ingat velg ingat Selamat sore Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax